Seorang anggota Satpol PP dianiaya sejumlah sopir angkot di Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Banten. Sementara itu, dua orang pelaku penganiayaan telah diamankan aparat kepolisian. Aksi penganiayaan anggota Satpol PP yang dilakukan sejumlah sopir angkot di Jalan Tegal Rotan, Raya Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Banten, viral. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, adu mulut tak terhindarkan antara seorang anggota Satpol PP yang diketahui bernama Syahroni, 43 tahun, dengan sejumlah sopir angkot. Aksi pengeroyokan bermula saat sopir angkot menabrak mobil korban, Syahroni. Korban yang turun dari mobil langsung dipukul pelaku. Tak terima dipukul, korban membalas pukul pelaku. Warga mengaku, usah dilerai, sopir angkot masih berusaha memukul. Bahkan spion mobil korban juga dipatahkan pelaku. Masih kayaknya terparok pengaruh minuman alkohol, soalnya dia kan sempoyongan tuh, ngomongnya nggak jelas gitu, ngawur gitu, mulutnya juga rada bau. Korban sih lupanya kurang lebih sih kayaknya di mulut sih, karena kena pukulan dari supir angkot gitu. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Pondok Aren, sementara kedua pelaku ditahan ke Polisian Sektor Pondok Aren, Tanggerang. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, AYUS melaporkan.